Komisi Pemilihan Umum, KPU, masih melakukan hitung suara secara manual atau real count hingga Senin 26 Februari 2024. Adapun data real count tersebut berasal dari 634.612 TPS atau 77,09% dari total 823.236 TPS yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Berdasarkan data tersebut, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Bumingraka, masih unggul dengan raihan 74.719.305 suara atau 58,84%. Sementara di peringkat kedua ada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anis Baswedan Muhaimin Iskandar, yang meraup 30.993.586 suara atau 24,43%. Lalu di posisi ketiga, ada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, yang meraih 21.217.356 suara. Merujuk pada hasil raihan suara berdasarkan 10 provinsi dengan daftar pemilih tetap, DPT, terbanyak, Prabowo Gibran juga unggul dibanding dua paslon lainnya. Ada pun 10 provinsi dengan DPT terbanyak yaitu Jabar, 35.714.901, Jatim, 31.402.838, Jateng, 28.289.413, Sumatera Utara, 10.853.940, dan Banten, 8.842.646. Lalu ada DKI Jakarta, 8.252.897, Sulawesi Selatan, 6.670.582, Lampung, 6.539.128, Sumatera Selatan, 6.326.348, serta terakhir adalah Riau, 4.732.174. Terima kasih. Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia